Ya, Pak Mirosan, biasanya meski upah naik, banyak dari kita yang masih merasa kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya, khususnya generasi milenial yang saat ini dengan tingkat gaya hidup yang cukup tinggi. Lantas, bagaimana mengatur upah atau gaji agar lebih baik sehingga seluruh kebutuhan bisa terpenuhi, langsung saja kita membahasnya bersama perencana keuangan Pak Eko. Endara, apa kabar Pak Eko? Terima kasih sudah hadir kami hari ini. Terima kasih juga, Pak Mirosan. Pertanyaannya langsung saja, kenapa setiap kali gaji naik kok yang nggak inline dengan kecukupan kita, bahkan gaji ataupun pemasukan kita yang naik ini, rasanya kok kurang terus? Sebenarnya kalau penghasilan kurang itu wajar. Kenapa? Karena pengeluaran bersifat tidak terbatas, sedangkan penghasilan terbatas. Jadi selalu akan kurang rasanya. Cuman itulah kuncinya bagaimana kita mengelola yang terbatas tadi untuk memenuhi apa? Memenuhi hal-hal yang tidak terbatas tadi, itu kuncinya sebenarnya. Oke, sebetulnya ini adalah karena psikologis saja atau sebetulnya secara gaya hidup, ketika kita tahu pemasukan kita bertambah, kita share gaya hidup juga bertambah juga. Inginnya jadi lebih banyak. Nah, itu dia kuncinya, Wiki. Ketika sebenarnya penghasilan bertambah, dalam diri kita yang naik adalah gaya hidupnya sebenarnya. Sehingga apa? Yang dulunya kita katakanlah di standar, sekarang pengennya naik. Nah, kenaikan tadi biasanya lebih tinggi dibandingkan penghasilannya dia. Ya, dulunya misalnya pakai kopi saset misalnya, sekarang karena naik gaji harus ke kafe misalnya. Sehingga apa? Ada kenaikan dari gaya hidupnya. Itu membuat penghasilan berapapun akan menjadi selalu kurang. Oke, jadi sebetulnya yang perlu dilakukan terlebih dahulu ketika gaji naik adalah bagaimana memanasi gaya hidup tadi supaya secara hitung-hitungan tidak lebih lah ya berbandingan dengan kenaikan yang kita dapatkan. Betul sekali. Oke, ada skill pengelolaan yang lebih baik ketika kita tahu gaji kita akan naik. Nah, apa yang harus diatur ketika bicara soal bagaimana strateginya? Strateginya ya. Gaji kita naik agar si gaya hidupnya juga nggak ikut naik. Oke, sederhana begini, Wiki. Masuk seratus, keluar juga harus seratus. Artinya apa? Kita harus buat prioritas dulu dari pengeluaran-pengeluaran kita. Dari yang masuk harus dibuat prioritas. Apa saja prioritasnya? Pertama adalah cicilan hutang untuk mereka yang punya hutang. Jadi ketika gaji masuk harus digunakan untuk membayar cicilan hutang dulu. Sekitar 30% dari penghasilannya. Maka sisihkan dulu itu. Kedua, gunakan untuk investasi. Itu sekitar 10%-an dari penghasilannya. Jadi ketika mau gaji masuk, sisihkan dulu investasi. Ya, kemudian proteksi juga harus dia siapin. Karena itu untuk masa depan dia. Terakhir baru dia boleh gunakan untuk kebutuhan hidup dia dan juga untuk gaya hidup dia. Sisanya. Jadi atas-atas diselesaikan dulu atau prioritas diselesaikan dulu baru kemudian gaya hidupnya. Dari pos-pos yang tadi, dari gaya hidup kemudian juga dari hutang. Misalnya ada cicilan kartu kredit dan lain sebagainya dari investasi gitu. Mana yang sebetulnya sebaiknya naik. Oke, apakah memang si investasinya yang justru malah harus inline dengan gaji kita yang lain? Nah, sebenarnya begini, dalam kita melakukan atau mengelola pengeluaran, harusnya pengeluaran nggak boleh lebih tinggi kenaikannya dibanding inflasi sebenarnya, Wiki. Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa inflasi kita 3%, gitu ya, maka tahun depan harusnya pengeluaran kita lebih kurang naiknya nggak boleh lebih dari 3%. Oke. Kalau lebih 3% berarti udah gaya hidup yang naik tuh. Sehingga apa? Sehingga dengan kenaikan penghasilan 8%, harusnya, ya, seseorang itu bisa nabung sekitar 4-5% kenaikannya dari investasinya. Untuk mereka yang belum bisa investasi sebelumnya, maka seharusnya dia bisa nabung 5% sekarang. Kenapa? Karena kenaikan inflasi sekitar 3%, tahun depan diharapkan sekitar maksimal 4%, maka masih ada 4% yang bisa nabung. Maka harusnya dengan kenaikan gaji derajat kita naik dengan apa? Dulu nggak bisa nabung, sekarang bisa menabung. Harusnya seperti itu. Iya, derajat hidup bukan gaya hidup. Bukan gaya hidup, ya. Oke, sebetulnya kalau bicara soal hitung-hitungan cukup simpel, sebetulnya ya. Kalau memang gajinya misalnya naik 5%, ya sebis-bisah mungkin gaya hidupnya tidak lebih dari itu, gitu. Betul sekali. Seperti yang Anda tadi sampaikan. Tapi apa yang membuat kita kemudian kayaknya agak sedikit enggan melakukan penghitungan-penghitungan itu? Apakah, karena mungkin kebanyakan dari kita lebih ke land flow aja lah, gitu. Atau juga ini semua untuk kita sendiri juga, gitu. Iya. Apakah memang seperti itu? Atau mungkin merasa bahwa hidup cuma sekali, ya. Iya. Lebih ke sini biasanya. Biasanya orang itu tidak mau membuat prioritas. Tahu prioritas, tapi tidak menjadikan itu lebih diutamakan dulu. Oke. Ya, jadi paling gampangnya seperti ini. rekening dibuat satu tempat. Sehingga apa? Keluarnya asal-asalan. Nah, harusnya kalau misalnya mau gampang, zaman dulu kita kenal yang namanya manajemen amplop nih, dibagi-bagi. Nah, kenapa nggak seperti itu? Misalnya tadi, untuk bayar hutan 30%, maka tiap gajian, potonglah 30%, siapkan amplop khusus. Oke. Oke. Untuk investasi, siapkan tempat khusus. Nah, sisanya itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup dan gaya hidup kita. Cukup nggak cukup, harus cukup diangkat situ. Oke, bentuk amplopnya adalah mungkin bisa berbeda-beda dengan memiliki rekening, gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Kita akan lanjutkan usaha jidah berikut ini. Mas Eko dan Pak Fisal, tetap di Dialog Market Corner. Kami akan segera kembali. Kami akan segera kembali.